Intro Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velak Terlenggap dan update, apalagi kalau bukan di HSR Will. Nah, video kali ini kita lagi kembali lagi akan ngoprek si Honda City HB warna merah kesayangan kita semua, guys. Oke, heh. Jadi, setelah kemarin kita lihat beberapa model velg, kita udah coba fitting dari beberapa model, ada beberapa pilihan yang kayaknya... Nah, setelah kemarin kita milih-milih berbagai model pilihan velg dan fitment Bane pun, kita udah nemuin. Cuman, Bane kita udah ketemu nih, formula yang paling oke buat CCC kita, tapi kita belum ketemuin velgnya nih. Dan kita udah kemarin coba share, kita milih ada video di atas ini, coba kalian cek kira-kira. Nah, kali ini juga gue akan pilih lagi deh, daripada pusing, kita coba lagi, kita pilih lagi. Nah, ini sekaligus gue ingin menyampaikan, ini adalah kelebihan dari kalau misalnya kalian mau ganti velg di HSR Will ya. Kalian itu sudah pasti mendapatkan yang namanya gratis fitting. Jadi gak usah takut, misalnya kayak gue nih, pusing milih velg, mau nyobain berbagai ukuran velg. Gak usah takut, itu kalian semua pun juga dapat. So, hari ini kita akan cobain beberapa pilihan velg dan kita akan coba, kita pasangin ke City dan kita akan pilih. Yang mana yang akan menjadi jodohnya City hari ini? Tungguin terus. Oke boy, ini sekarang udah ketempel nih boy, depan belakang nih. Udah kepasang, yang depan ini HSR Arrow, sedangkan yang belakang HSR Minas. Kalau untuk spek velgnya, eh bannya sih kita udah dapat. Bannya kita pakai 225, 45, ring 17. Kita sengaja pakai 651 Sport. Kenapa? Karena pertama, tampilannya kita pengen ngejar tampilannya Mity. Nah, ini 651 Sport nih. Yang pertama, kita pengen ngejar tampilan Mity. Mity itu tuh velg bannya tuh gini, lurus rata sama ban. Udah gitu yang kedua, dia sudah semislik. Jadi kalau untuk di jalan itu, dia akan lebih diem bro. Dia akan diem, dia lebih lengket ke asfalt dibandingkan dengan ban lainnya. Dibandingkan dengan ban radial. Belum lagi ya memang, apa namanya, penampilannya ini memang gak bisa dibohongi gitu kan. Ganteng gitu dindingnya, cakep. Nah, cuma sekarang gue bingung nih. Antara ROW dan si Minas ini. Tapi ROW ini juga mungkin kalau gue secara pribadi masih agak-agak kurang ya. Coba kita ganti satu lagi ya. Kita ganti satu lagi baru kita berbincang secara detailnya. Bro, yang ini ganti aja bro. Yang ini nih. Nah, untuk yang ROW, gue sudah minta untuk diganti menggunakan HSR mid 01. Ini dua konsep, dua velg dengan konsep yang berbeda ya. Yang pertama konsepnya yang belakang itu Minas itu sporty atau racing. Nah, sedangkan yang depan ini rada-rada, sebenarnya lebih cocok untuk mobil rally sih kalau menurut gue sih. Untuk mobil rally look segala macam bagus. Nah, sekarang kita cobain pakai mid. Yang dimana mid ini sebenarnya dia jatohnya lebih ke elegan ya. Kira-kira masuk apa enggak? Ya tunggu lah, bentar lagi. Oke boy, kita sudah berada di final pilihan velg buat Siti. Yang depan ini konsepnya lebih ke elegan. Sedangkan yang belakang ini sporty banget ya. Aduh, bingung pilihnya. Tapi seperti yang sering gue bilang, ketika kalian mau modifikasi itu, hal utama yang paling penting itu adalah konsepnya. Berhubung konsep gue mau ngejar ke street racing lagi, ya udahlah. Untuk sementara, kita putusin untuk pilih HSR Minas ring 17. Gimana menurut kalian? Oke kan? Sesuai sama konsepnya. Bodi kita udah racing, velgnya racing. Tapi ini bagus juga. Kalau konsepnya elegan. Kalau konsepnya mau dilihatnya mewah, futuristik, nah ini bisa bagus. Tapi udah deh, Minas aja. Udah sepakat deh. Bismillah. Semoga dia menjadi jodoh. Sampai maut memisahkan. Amin. Bang, ganti bang. Minas aja, oke? Nah. Jangan lupa, Boy. Ya. Kalau mau ganti velg, jangan langsung ganti. Tapi pastikan dulu kalian sudah fitting. Ya kan? Cobain dulu beberapa model velg. Supaya nanti ketika udah dipasang, kalian gak nyesel. Nah, Boy. Karena kita mau ganti velg yang Minas. Terus gue rencananya mau pakai spacer supaya agak lebih keluar. Nah, biar amannya sekarang kita sekaligus manjangin bautnya ya. Nah, buat teman-teman juga sekarang itu di toko kita bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti baut yang lebih panjang. Buat cari fitment mobil yang lebih keren. Nah, langsung aja ke toko. Nih kayak gini prosesnya nih. Yang pasti sudah dikerjakan dengan tenaga ahli ya kan? Paten pokoknya. Oke, Boy. Sekarang udah telosain terpasang. Tadi sudah kita custom bagian belakangnya. Bagian belakangnya kita tambahin spacer 8mm. Supaya dia lebih keluar. Dan sudah kita ganti baut yang panik tadi. Kita ganti jadi baut panjang. Nah, kondisinya begini nih. Lebih gahar, lebih kokoh. Nah, sedangkan yang depan. Yang depan ini kita belum apa-apain. Ya, dia masih dengan kondisi standar. Belum pakai spacer. Gue mau cobain dulu kayak gimana rasanya. Kalau misalnya nanti kurang. Tinggal kita mainin lagi pakai spacer seperti apa. Gimana menurut kalian tampilan situ kita? Boleh komentar di bawah. Oh iya. Sampai saat ini, sampai detik ini kita belum nemu nih. Nama yang cocok buat mobil ini apa. Coba deh kalian kasih komentar apa. Nama yang paling cocok buat mobil ini. Yang gue pilih namanya nanti gue kasih hadiah. Oke. Alhamdulillah sudah selesai semua hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai mengganti velok buat Honda City Merah Hatchback terbaru kita ini. Dan. Masih akan ada lagi yang gue modifikasi di mobil ini. Kira-kira apa aja. Tunggu aja terus videonya. Ya pasti kita akan bikin mobil ini lebih hoce. Lebih patent. Lebih keren. Ya. Segitu dulu video kita kali ini. Gue Aldi Resundu Diri. Jangan lupa. Ingat velok. Ingat. HSR. Sub indo by broth3rmax